Intro Sahabat Mentari, kita akan bersama dengan narasumber tentang IPIB ngejaman Tentunya dengan Bapak Martin Luter Leredawa Sebentar kita saksikan Sahabat Mentari, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Martin Luter Leredawa Yang akan berbicara mengenai genjaman Ya sampai sejauh mana, kemarin kita sudah konfirmasi ya Bapak Martin ya Tentang jaman, nah ini tentang pemekarannya yang kita, ya mari tidak memakai untuk ditanggungi Bagaimana Bapak Martin? Baik Bum Ben Ya, bukan rekan atau sahabat mentari yang kami dikasihi Melanjutkan percakapan kita ke Profil melalui Ya, khususnya dalam pemekaran pelayanan IPIB ngejaman ini Kalau yang membicara kita waktu yang lalu, sebatas kita konsentrasi di gereja ini begini saja Nah, IPIB Marko Mulyo ini, ya senantiasa itu terus berkembang ya Sampai terakhir tahun 2021, ya IPIB sudah mendewasakan jemaat baru IPIB yang letaknya itu di Cipuatu, Kabupaten Sleman Yaitu hasil pemekaran tiga sektor, ya Tiga sektor waktu itu disebut dengan sektor Emanuel, Bethlehem, dan Sarpat Ya, hanya mereka berkembang menjadi jemaat mandiri sekarang Tahun berapa? Tahun 2021, dua kali itu dilembangkan, ya didewasakan Nah, IPIB terus dia berkembang ya Karena pelayanannya dia itu menyangka seluruh daerah istimewa di Jakarta Nah, sekarang kan minus Kabupaten Sleman dan sebagian ada Kabupaten Hidu Nah, kita punya juga pos pelayanan yang ada di daerah namanya Dukuh Sotopadan Ya, Dukuh Sotopadan Tetapi orang lebih mengenalnya, lebih akrab itu Dukuh Janteng Karena warganya semua orang Janteng Ini daerah Jogja Barat Nah, daerahnya itu persis itu masuk keurahan istigharjo Kejamaatannya Kasihan, Kabupaten Batu Nah, saya sebelum berhubung ini Saya juga, bahwa kita juga dulu ada punya namanya asrama Namanya asrama BPP ini Tapi ya sekarang asramanya setiap tahun 2013 berubah menjadi hotel Sekarang jadi hotel di Sonopati Berarti KPP punya hotel ya? Ya, kira-kira begitulah Keluar biasa Tapi hotel masih istilahnya Karena kita ini dengan sistem apa namanya Perjanjian serah terik Apa namanya bangun serah terima begitu Atau tidak ada BOT Ya, nanti kalau menurut perjanjiannya itu sudah lima tahun lagi Baru kita bisa berhubungan Menikmati berarti kita ya manajemennya Terus betul berhubungan Ya, kalau menurut perjanjiannya itu ya kita Kita menurut perjanjiannya Nah, sekarang di BPP siap-siap itu pengambil alih Itu ya, Pak Nah, di BPP kita pertama kita itu Kalau bicara umat benar-benar itu pastori itu berasatu saja Itu ada nalih pastori 1 di jalan 2 di pulon Itu di Bancengor Sehingga perkembangan juga Nah, kita juga punya lagi pastori 2 Yang kita tadi Di Kak Tengdeng Ya, Kak Tengdeng Itu kita punya pastori 2 Nah, sejarahnya itu juga Itu tukar guling Dengan J.K.I. Klate Mungkin teman-teman saya mengatakan Duh, adakah ada di BKI Klate Iya, kami punya bangunan gereja yang ada di BKI Klate Mungkin kalau teman-teman ke Klate Ada tertem dulu Iya, saya pernah ke sana Kemudian pernah ke Klate juga Nah, dari situ Nah, itulah hasil sekarang pastori 2 Itu hasil tukar guling BKI Klate Nah, sehingga perkembangan lebih lanjut Kita lihat ke arah barat Dan ada jemaat kita di BKI Klate Itu warga jemaat kita Asli orang Jawa Ada berapa jemaatnya? Ya, kalau kepala keluarga Dari pengelodat terakhir Ketika 15 kepala keluarga Itu 15 ya Ya Yang dilayani oleh kita Awalnya dulu itu sebenarnya tidak sengaja Ketika tahun 79 Saya kalau tidak salah Ya, tahun itu Ada Apa namanya? Berapa warga di janteng gitu Ya, mereka Tahun-tahun Apulah itu Iya, lumayan Tentang sejarahnya itu tadi Boleh diulaskan Sejarah di Dukbar Dukbar Nah, mengenai sekilasnya sejarah di Jogja Barat Pelayanan kita di Jogja Barat Bukan berawal Ketika ada warga di janteng Di dusun janteng itu Ya, peristiwa itu terkait dengan peristiwa tahun 65 Nah, mereka rupanya Ya, istilahnya Apa? Semacam penanganan kuntik Tapi kelasnya ringan Ya, namanya orang dulu kan tidak tahu Kenapa tiba-tiba diangkut Tiba-tiba diangkut Begitu saja Nah, dia lalu lebih bawalah Warga di situ Dibuang di Kuloburu Nah, di Kuloburu Ya Apa namanya Selain perkembangan berikutnya Ya, begitu dijalankan politik negara kita Beliau berubah Nah, mereka kembalikan Nah, selama di Kuloburu Mereka ini dilain oleh bekerja protesta Maluku Kuloburu di Maluku Nah, mereka kembali ke Jogja Menjadi orang Kristen protesta Oh, begitu Ketika mereka di Jogja Ada salah satu Apa namanya Warga itu yang dilain oleh JPD di sana Sakit Nah, sakit Nah, ketika dia sakit itu Dia minta dilayani dari BPP Nah, paruang itu Pendetanya juga sungai Makhlum Kita sering menggunakan pendeta Yang menggunakan pendeta Nah, ada juga seorang misionaris juga Dari Australia Misalnya itu kita sering panggilnya itu Miss Bean Judith Bean Yang punya nama Ini Ya, seorang misionaris dari Australia Nah, melayani lah Bapak ini Ya, banyak sakit di BPS Sampai dia meninggal Nah, di meninggal Nah, di meninggal itu lah Yang menjemis jarak Bagi perkembangan di Jandek Nah, ketika gereja melayani di situ Rupanya begini tertarik Bagi warga-warga di sana Nah, tertarik pada gereja Kalau lihat orang itu Tidak seperti orang Jawa di sini Ya, tapi mau melayani Orang-orang di situ Jadi mereka antusiasi Iya, betul Betul Mereka itu antusiasi Kalau mereka kan tidak tahu Ya, karena yang belayani Nah, salah satu warga ini Warga Jantan ini Yang di belayani Orang Jawa itu ya Orang Jawa asli Orang Jawa asli Orang Jantan itu sendiri Nah, yang dilayani Rupanya dari aset pelayanan itu Rupanya rop-rop kerja juga di sana Setapai dengan saat ini ya Nah, awalnya itu Tidak orang dewasa yang dilayani Tapi anak-anak Sayangnya persis Itu pelayanan ini Bersama juga Ada Al-Makrupa Di lebar Bawah Oh, patuh ya Sekarang istri menjadi maju Itu sama Ibu Keswanding Bukan melayani di sana Ya Lalu melayani di sana Ya Dan anak-anak waktu itu Saya ikut persis itu Sekitar 60 orang Wow Dan anak-anak Waktu sekali Waktu sekali Anak-anak Yang kita layani di sana Dan orang tuanya Tidak Terusnya Bukan orang kes Tapi karena melihat Kita melayani di sana Lalu mereka Anak-anak mereka itu Kita diri Sekolah Minggu Dan waktu itu Sekolah Minggunya Bukan sekolah Minggunya Rumah Minggu Di tempat ya Padunggu sendiri Bukan orang tuanya Tapi dia melihat Bahwa kita Melayani Minggu Dia mengizinkan Nah karena Anak-anak ini Banyak Di rumah beliau Tidak bisa tetap Lalu kami Diberi izin Memakai sekolah Ruangan TK Sekolah TK Diberi izin Nah disitulah Kami dipakai Di Perkegian Tambahin Anak-anak Ya asyik berkembang Terus Anak-anak itu Ada Dibatis Lalu ada Generasi mereka itu Yang sekarang Ya sekarang Ada berapa Dia pegawai gereja kita Mas Perkembangan Pelayanan disana Terus berlangsung Hanya orang-orang Dewasa Berarti boleh Diberi izin Sekolah Toleransi Dan Waktu itu Lalu kita coba Mengembangkan Pelayanan disana Lalu dia pun Ada namanya Persebutuhan Doa Jumat Malam Nah lalu kita Istilahnya itu Menempatkan Kependetaan Pak Sumardi Sumardi Orang tuanya Yang sekarang itu Pak Imanul Adinogoro Sekarang Itu orang tuanya Waktu itu Karena dia Resulan pendeta Dari Bilih Jakarta Bilih Jakarta Kita manfaatkan Dan beliau Untuk melayani Karena dia Sang-sang Orang Biar utuh Jawanya itu Sama Berarti Sekluit Tentang Jantung 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 Awas Cikal Bakarannya Dari Berapa Orang Sampai Dari 60 Yang Tadi Kan Diawali Di rumah Pertama Di rumah Siapa Pertama Itu Dipakai Rumah Yang Salah Satu Warga Yang Namanya Rumah Mbah Mangun Diarjo Mbah Mangun Itu Kita pindah Tempat Namanya Bah Hiro Lokasi Kita jauh Masih Sekitar Peduguan Itu Dari Bah Hiro Kita Melanjut Ke Tempat Namanya Pak Ali Biarjo Pak Ali Biarjo Ya Tidak Bindah Situasi Pak Ali Kembali Kembali Ke Badarmo Badarmo Dari Situ Kembali Lagi Ke Bali Oh Kenapa Memang Selalu Banyak Ya Ada Situasi Yang Mungkin Rumah Itu Rumah Keluarga Rumah Keluarga Balik Ke Bali Dan Dari Bali Yang Sekarang Kita Pakai Jogja Barat Sekarang Jogja Barat Berarti Nanti Kita Boleh Kita Dari Cikal Bakal Dari Awal Jadi Paling Tidak Siapa Tahu Di Jogbar Bisa Menjadi Seperti Yang Jembatu Itu Harapan Kita Itu Menjadi Visi Misinya Ketika Dia Bisa Mendewasakan Yang Timur Nah Menjadi Tugas Kita Sekarang Di Marko Bagaimana Di Barat Kekembangan Kekembangan Harapan Kita Bisa Menjadi Jembat Madera Di Jogja Barat Itu Menjadi Visi Visi Yang Marko Punil Sekarang Baik Kalau Tidak Salah Dengarnya Di Jogja Barat Pun Kita Punya Tanah Ya Ya Kami Tahun 82 82 83 Kami Bui Tanah Sedilang Tanah Pekarangan Seluas 767 Meter Persegi 760 Milya Dari Petulis Itu Karena Dia Menjual Kita Waktu Itu Ya Saya Juga Jadi Dukas Di Kuasa Jadi Yang Banyak Warga Dibidik Untuk Pengadaan Bersama Juga Jurudan Marung Orangnya Pak Andreas Nenu Juga Oh Buara Sertifikat Kami Kita Rencana Memang Memang Dereja Disitu Teman Teman Semua Tapi Karena Kondisi Setempat Yang Penelakan Cara Terpengam Dereja Sangat Benjam Sehingga Ya Dibangulah Masjid Di Tanah Di Samping Tanah Kita Sehingga Menjadi Kesulitan Tapi Kita Tidak Putus Asa Kita Coba Lagi Dari Tempanya Najil Sekarang Berhidup Jepat Tapi Bukan Dera Jantai Namanya Dugu Sutopagar Tapi Masih Dalam Satu Kelurahan Yang Sama Rencana Memang Untuk Pengembangan Kembangunan Atau Sementara Seperti ini Itu Menjadi Rencana Perkumulan Perkumulan Bangunan Sudah Kami Sedang Berupaya Untuk Melakukan Secara Hukum Supaya Jelas Dia Punya Kedudukan Itu Setelah Berupaya Menjadi Nanti Kita Berupaya Jadi Jikal Fadar Terus Terus Ya Terdatang Boleh Dibilang Ini Pengembangannya Asetnya Sebut Luar Biasa Cuma Pengembangannya Yang Kurang Memang Orang Yang Harus Punya Dedikasi Yang Tinggi Untuk Bisa Mengembangkan Secara Perkembangan Sebenarnya Kita Dilambat Secara Dibandingkan Saudara Kita Gereja GKI Yang Dibanggap Kita Ya Sekarang Sudah Lebih Cepat Pada Gereja Yang Paling Kua Kita Kita Perkembangannya Memang Melampat Apa Penyebabnya Ya Ada Ada Seminta Orang Mengatakan Bahwa Kita Ini Ya Sangat Kedekatan Kedua Rete Apa Nopisa Itu Agak Susah Ya Kita Bicara Waktu Ceku Waktu Kita Berpisah Seperti Gimana Keluarga Bum 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 Ini Ada Ada Tanya Dari Sahabat Mentari Margamuyo Itu Dulu Konot Katanya Ada Lonceng Saya Tidak Lonceng Sebelah Lantai Ceritanya Ada Itu Lonceng Karena Kenapa Kami Berani Mengatakan Itu Ada Karena Ada Bukti Di Belakang Apa Untuk Tarik Lonceng Itu Ada Bukti Ada Di Ruang Sekarang Jadi Ruang Pendeta Ada Semacam Roda Kita Tarik Timba Ada Sembun Yang Pakai Timba Itu Ada Semacam Roda Untuk Menarik Dan Dari Depan Tapi Bunyi Lonceng Itu Setiap Ibadah Ditarik Ditarik Dari Belakang Sekarang Sudah Tidak 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 Karena Lonceng Waktu Itu Kita Tau Ilang Bagaimana Cerita Kita Sudah Terus Sudah Jelas Rimbah Itu Sejarah Buktinya Karena Ada Roda Menarik Itu Ada Belum Pernah Lihat Selain Fisik Lonceng Belum Dalam Sejarah Memang Harus Ada Saya Kira Itu Ciri Khas Gereja Protestaan Itu Gereja Itu Biasa Ditinggu Ada Lonceng Apa Guna Apa Lonceng Itu Sisi Pagi Penangga Waktu Untuk Ibadah 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 Saya Pikir Itu Terima kasih Untuk Penjelasannya Bumat Semoga Menjadi Bagian Dan Berkat Untuk Sahabat Sahabat Mentari Dan Yang Belum Diketahui Sahabat Mentari Dukung Dalam Doa Untuk Pengembangan Diketahui 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 Teman-teman Mentari Kami tetapkan Dukungan Doa Dalam Rangka Visi Di Pocok Diketahui Diketahui Dukung Dalam Doa Supaya Pelayanan Jemaat Tuhan Ditingkatkan Jemaat 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 Terima kasih Terima kasih Sahabat Mentari Kita boleh berbincang-bincang Dengan Amat Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yogyakarta Yogyakarta ini Ikuti episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih